Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mitros yang kerjasama Partai Nasdem dan PKS berlanjut ke Pilgub Jawa Barat untuk mengusung calon gubernur. Sebelumnya Nasdem dan PKS berkoalisi pada Pilpres 2024. Partai Nasdem dan PKS bersepakat untuk membangun Jawa Barat emas sebagai langkah menuju Indonesia emad. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan langkah konkret yang dilakukan untuk membangun jabar yakni mengusung bakal calon gubernur yang memiliki visi-misi yang kuat tentang Jawa Barat emas. Ada kesepakatan di antara kami bahwa memang perlu untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Tentu ini yang sangat menarik, apalagi saya kira beliau ini dalam hal ini memang kita kenal dari terahnya Habibie ini memang betul-betul sangat ekspert dalam pengembangan sumber daya manusia. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan kerjasama Partai Nasdem dan PKS pada Pilgub Jawa Barat sebagai lanjutan dari Pilpres 2024. Jawa Barat melumbung industri Indonesia dan tidak kalah pentingnya pesan tren terbanyak di Indonesia ini juga ada di Jawa Barat. Nah tadi kita juga singgung DKI, kita dikejar oleh deadline, jadi kedatangan kami di sini untuk berserat-serami saling melengkapi. PKS meskipun banyak sekali kursinya di Jawa Barat tetap tidak cukup, apalagi Nasdem yang cuma 7 per 8 per 8. Jadi kalau kita bisa mengulangi saksetori koalisi 01, kenapa tidak? Dalam kesempatan ini Ilham Habibie menegaskan, Jawa Barat bagian penting dari Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas. Bahwa industri hanya membangun pabrik, bukan. Tapi industrialisasi sebuah negara dan bangsa itu sebetulnya sekaligus juga transformasi daripada sumber daya manusia yang terkait. Dan manusia itu bisa berkiprah, bisa bekerja, berkarya di semua sektor. Bisa di petanian, bisa di perkebunan, di perkanan, di para wisata, semua sektor itu manusia yang sama yang telah melalui transformasi dirinya itu bisa berkarya, berkiprah, dan bekerja. Nah itu yang kita harus lakukan, dan itu Jawa Barat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taslim, adalah lumbu, bukan saja lumbu padi, tapi juga lumbu industri. Ilham Habibie didilai mumpuni di bidang teknologi dengan pengembangan sumber daya manusia. Putra mantan Presiden B.J. Habibie ini diharapkan mampu mewujudkan jabar emas, jika terpilih sebagai gubernur jabar pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi